Semua kita semakin lama semakin tua Dan sesuatu yang semakin tua semakin komplikasi Banyak masalah Dan ketika kita sudah sampai pada usia seperti yang kita rasakan sekarang Dunia sudah tidak endah lagi Dengan segala gemerlapnya itu semua hanyalah kesemuan Artinya kita tidak ada pilihan Kecuali kita harus bersungguh-sungguh mempersiapkan diri pindah ke akhirat Untuk pindah dari tempat ke tempat butuh bekal Kalau kita mau pindah ke Amerika Kita harus transfer rupiah kita ke dolar Karena yang berlaku di Amerika adalah dolar Kalau kita mau ke Eropah Kita harus men-transfer rupiah kita ke euro Karena yang berlaku di sana euro Tidak sejauh-jauh Kita mau ke Malaysia saja Kita transfer rupiah kita ke ringgit Karena yang berlaku di Malaysia Ringgit Ini baru jarak beberapa kilometer saja Rupiah yang kita punya ini Tidak berlaku di tempat lain Apalagi kita mau pindah ke akhirat Maka apa yang kita miliki sekarang Tidak akan berlaku di akhirat Kecuali kita transfer Menjadi apa? Menjadi amal soleh Karena yang berlaku di sana adalah amal soleh Kesehatan Mumpung kita masih punya sehat Lakukan untuk jadi amal soleh Pandangan mata Mumpung kita masih bisa melihat Gunakan untuk melihat indahnya Al-Quran Indahnya ciptaan Allah SWT Indahnya keluarga Indahnya anak-anak kita Itu semua kita ucapkan Masya Allah Luar biasa Kita bahagia Berusahalah selalu jangan sampai Ada waktu kebuang Kita memasuki tahun baru Artinya usia kita semakin berkurang Tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia Maka kita mulai Dengan niat baik Innamal a'malu bin niat Setiap amal Dipengaruhi oleh niat Niat yang kuat untuk mentaati Allah Maka akan menggerakkan amal-amal soleh Niat yang kuat untuk melakukan dosa Maka akan menggerakkan maksiat-maksiat dan dosa-dosa Innamal a'malu bin niat Amal datang karena niat kita Tentukan target Jangan hidup tanpa misi Jangan hidup tanpa target Kalau target dunia Sekalipun kita sudah pasang target Semua tergantung nasib Tidak ada target yang menjamin Apa yang kita buat Karena Kata Allah Rizki kamu bukan di usaha kamu Rizki kamu bukan di kecerdasan kamu Rizki kamu bukan di jabatan kamu Rizki kamu kata Allah Fis sama dilami Allah yang mengatur Rizki Maka Target dunia silahkan buat Tapi jangan sampai kita Berlebihan Justru yang harus kita buat Target akhirat Tahun ini Aku akan targetkan Aku akan hatam setiap bulan Tahun ini Aku akan targetkan Aku tidak akan pernah waib Setiap bajis taklim Tahun ini Aku akan targetkan Aku akan selalu solat malam Bang Adik cerita Aku teringat Pak Ustadz Setiap Tengah malam Nyanyian syaitan yang pernah Pak Ustadz Ceritakan itu Malam masih panjang Tidur Tidur Malu kita Kalau ternyata kita ditimang-timang oleh syaitan Mata sudah membelala Tapi kita tetap berselimuat Allah perintahkan Ya ayuhal muzzammir Kumillaila illa qalila Wahyam berselimuat Bukanlah selimuat kamu Bangun Nisfahu awim kusminhu qalila Ini sudah lewat tengah malam Lewat dua per tiga malam Sudah sepertiga malam terakhir tersisa Bangun Awzid alaihi Waradzil qur'ana tertila Solat Bapak ibu Demi Allah Orang yang hampa jiwanya Kosong waktunya Tidak ada semasa kali tangkat Tidak ada zikir Tidak ada baca quran Tidak ada khusyuk Dia akan menderita Dia seperti orang yang menunggu Kapan aku mati Duduk saja Hampa Betapa indahnya Kalau dia duduk Menengahkan quran Dia duduk Lidah bertasbih berpikir Dia duduk Baca istighfar Indah sekali Mengapa kita sulit Duduk kita baca quran Daripada kita duduk Buka hp Hampa jiwa kita Berjam-jam Seringkali Hari demi hari Waktu kita terkuras Oleh kesiasiaan Bapak ibu Allah berfirman Kalau kamu ingin selamat Setiap selesai satu amal Segera pindah ke amal yang lain Selesai baca al-fatihah Baca al-baqarah Selesai baca al-baqarah Baca al-imrah Terus sampai khatam Jangan berhenti beraman Selesai istirahat Bangun baca quran Bangun dikir Bangun solat Jangan sampai Ada waktu yang lewat Selesai siang Sungguh celaka Orang yang Ternyata Hidupnya berlalu Diberi kesehatan Diberi kenikmatan Tetapi tidak ada Pahalanya sama sekali Uang yang kita punya Akan habis Rasulullah bersabda Malu kebayin Hartamu antara tiga Antakul Fayantahi Kau makan habis Antal bas Fayantahi Kau beliin pakaian Rusak Antatrukli warisatika Kau mati Hartamu menjadi rebutan Ahli warisnya Baru-baru ini Di pukar ini Saya sempat Menyelesaikan Sebuah konflik Tentang warisan Seorang meninggal dunia Di Jakarta Meninggalkan harta Bisa dikatakan Ratusan miliar Banyak sekali Ahli warisnya Dua Banyak yang ingin Kebahagiaan di situ Namputan Sementara Dia yang meninggal dunia Potang panting Masa hidupnya Sekarang anaknya Bertarung Saling bermusuhan Makanya Allah menyebutkan Kamu tidak akan Pernah bahagia Kalau kamu Hidup kamu Berbuat harta barisan Kau cinta harta Berlebih-lebihan Semua ini akan Sia-sia Mu'amad sampaikan Beramallah 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 Amalkan Berbangkilah Ada Ditipan Allah Dalam harta kita Rasulullah Pernah bercerita Dengan sebahagia Akan tiba Sebuah masa Tiba-tiba Manusia bangkit Di dalam kubur Dan berkumpul Di badan Mahsyar Tak disangka Tiba-tiba Kata Nabi Datang Segerombolan Kambing Dengan Tanduk yang Tajam Mokaknya Ganas Mencari Pemilik Kambing ini Ternyata ini Kambing Dia harta Kekayaan Yang dulu Waktu dunia Tidak Diimfakkan Padahal itu Banyak hak Orang lain Tidak Dibayarin Zakat Zakat Tidak Dibayarkan Infak Tidak Dibayarkan Dia Berlimpah Apa Kata Kambing-kambing Itu Rasulullah Bercerita Begitu Ketemu Pemilik Harta Kambing-kambing Itu Berkata Aku Hartamu Yang Kamu Tidak Baya Yang Kamu Tidak Bagikan Kepada Yang Berhak Sekarang Aku Akan Balas Kepadamu Maka Tanduk Itu Langsung Mengangah Bermenanduk Yang Punya Harta Dari Pagi Sampai Sore Yang Sehari Sama Dengan 50 Ribu Tahun Di Dunia Nabi Bercerita Kalau Harta Itu Berupa Unta 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 Itu Akan Dari Allah Dan Bergerombol Dengan Kaki Yang Kencang Siap Untuk Menerjam Dan Menginjak Dia Mencari Mana Pemiliknya Begitu Ketemu Langsung Unta Unta Berkata Anak Anak Ma'lu Aku Hartamu Yang Tidak Kau Bayari Zakat Yang Tidak Kau Bagikan Kepada Yang Berhak Ketika Kau Di Dunia Kau Berlimpah Itu Ditipat Allah Tapi Kamu Tidak Bagikan Maka Disini Kemudian Dia Menginjak Kepala Badan Tubuh Kaki Pemilik Harta Itu Dari Pagi Sampai Suri Yang Sehari Semandingan 50.000 Tahun Di Dunia Bapak Ibu Demi Allah Saya Sedih Bapak Ibu Saya Melihat Ketemu Banyak Orang Berlimpah Kekayaan Tapi Dia Bingung Cara Menghabiskannya Dia Pakai Untuk Judi Dia Pakai Untuk Mabok Gak Habis Habis Harta Dia Pakai Untuk Masya Dia Pakai Untuk Berbagai Macam Dosa Dia Beli Tas Yang Harganya 5 Miliar Dia Beli Satu Sepatu Yang Harganya 1 Miliar Apa Dia Beli Ya Allah Dia Koleksi Koleksi Barang Barang Yang Harganya Bermilir Bermilir Ya Allah Saudara Koleksi Makan Allah Apa Itu Semua Tidak Ada Apa Apanya Ketika Kemudian Tubuh Ini Sakit Kita Tidak Berdaya Kita Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Kita Hanya Menyesal Tentang Masa Lalu Kenapa Dulu Waktu Aku Masih Hidup Kenapa Aku Tidak Beraman Dia Menyesal Penyesal Demi Penyesal Terjadi Tidak Pernah Menemukan Solusi Karena Dia Sudah Terhalang Oleh Kematian Itulah Alhamdulillah Ini Renungan Awal Tahun Kita Supaya Kita Lebih Bicak Menyingkapi Hesah Usia Kita Jangan Sampai Sia Sia Kembali E Caut Sia 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 Terima kasih telah menonton!